Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ini Ada apa lagi? Ini sedang sangat ramai sekali di Bekasi, Sudara Ratusan warga menggeruduk pesan Ren Al-Qona'ah Dugaan pencabelan Itu lagi, itu lagi, itu lagi Itu merusak citra penduk pesan Ren Coba kita akan lihat dulu nih Videonya Lalu kita akan baca kronologisnya, beritanya, dan lain sebagainya Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim Kasih Jawa Barat Buntut tugaan pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji terhadap santrinya Bersa ada ratusan warga Mengambut dan meminta dua tertuga pelaku Untuk segera ditangkap dan di proses hukum Aksi warga ini merupakan buntut Dari dugaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru ngaji Dan juga ada pemilik pondok pesantran terhadap sejumlah santruwati Warga yang geram dengan ulah kedua oknum pondok pesantran ini Sempat hendak melakukan pengerusakan Kemudian petugas kepolisian yang datang ke lokasi Berhasil meredam aksi massa Dan mengevakuasi kedua tertuga pelaku kekerasan seksual ini Kemapolres Metro Bekasi Diketahui sebelumnya ada tiga santruwati dari pondok pesantran ini Telah melaporkan tigaan kekerasan seksual Yang dilakukan oleh oknum pemilik dan guru ngaji di pondok pesantran ini Diketahui pesantran itu maksudnya itu apa-apa gitu bisa apa-apa Pesantran bisa kayak gitu sama muridnya gitu Tidak nyangka lah orangnya juga alim banget Sampai warga dia juga gak nyangka Tapi kesarian yang punya pondok pes tete tau seperti apa te? Tau, saya juga pernah ngaji disini Hajar nipu-ibu gitu, sopan orangnya Nah kesarian yang dia itu seperti apa te? Si pelaku itu Biasa alim, imu, pendiam, anak jantar Yang soalnya nanya-nya alim, anak ibu Tapi sebelumnya tete pernah ngeliat kegiatan-kegiatan yang janggal gak di? Tete sendiri korban dari itu Itu pelaku sudah ditamar Kemudian akan dilakukan penyidikan lokinan Boleh tau dan itu korbannya sendiri ada berapa sih dan? Korbannya sudah melakukan ada tiga Nanti akan kita lakukan penyidikan lagi Masih ada berapa Dan terduga pelaku ini pemilik ponpes atau seperti apa? Nanti masih dalam diri kan Jelajahi cara baru Astagfirullahaladzim 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 Begini loh ya sahabat ya Kita menayangkan yang begini ya Bukan berarti kita pembenci pondok pesan tren Lalu kesalahan yang model beginian kita angkat Enggak, enggak, enggak Saya alhamdulillah di pondok pesan tren Alumni pondok pesan tren belasan tahun di beberapa pondok pesan tren Belislah kalian Wahai para ulama Para kiai Diberikan amanah yang begitu besar oleh Allah SWT Kalian diberikan santri Amanah yang begitu besar itu Tanggung jawab yang begitu besar itu Jangan Anda sia-siakan amanah Allah itu Itu mencoreng nama baik pondok pesan tren Mencoreng sekali nama baik pondok pesan tren Bayangkan Akibat yang beginian Orang kan jadi takut Menitipkan anaknya di pondok pesan tren Kan ini Epek yang kayak gini-kaya gini nih Orang yang diberikan amanah oleh Allah Lalu tidak bertanggung jawab Malah menyiakan amanah dari Allah Coba kita akan baca dulu nih beritanya Saya lacak pondok pesan tren Alkona Siapa pimpinan pondok pesan trennya Mukanya seperti apa Tapi gak ketemu Barangkali disini ada warga Bekasi Siapa sih nama pimpinan pondok pesan trennya ini Kurang ajar sekali Ratusan orang guruduk pondok pesan tren Alkona Di wilayah Kabupaten Bekasi Terkait kasus dugaan pencabulan Yang dilakukan pengurus pesan tren terhadap Sandriwati Seorang guru berinisial MH 29 tahun Dan S 52 tahun Selaku pimpinan pesan tren tersebut Diduga melakukan perbuatan bejat itu Pimpinan pondok pesan trennya loh Dan gurunya Gila Gila ini Mesti dihukum Seberat-beratnya Kiai itu adalah amanah sosial Sudara Gak ada sekolahnya itu Belum tentu juga Orang yang beres mondok Itu diberi gelar Kiai Belum tentu juga Gak ada sekolah formalnya Kiai itu Gelar sosial itu Itu gelar sosial Maka ketika model seperti ini terjadi Dia merusak gelar sosialnya oleh dia sendiri Maka tercabut dari gelar sosialnya Gak ada sertifikatnya itu Polisi kemudian mengepekuasi Dua terduga pelaku itu dengan pengamanan ketat Yalah pasti masyarakat itu sangat keram sekali Di satu sisi sebuah kebanggaan Di satu sisi sebuah kebanggaan Ya di wilayahnya ada pondok pesantren Itu kan menghadirkan banyak efek positif Termasuk ekonomi dan lain sebagainya Kan itu ya Tapi di sisi lain Bila ada pimpinan pondok pesantren Yang melakukan seperti ini Tercoreng tuh semuanya Makanya wajar Amarah masyarakat Lalu kemudian memuncak-muncak Melihat fakta seperti ini Wajar sekali Kami evakuasi Karena masa berjumlah Sekitar 300 orang Menuntut Pertanggung jawaban Kata Kapolsek Cikarang Utara Kemudian Sutrisno menjelaskan Pihaknya mengerahkan 20 personel Untuk melakukan pengamanan terhadap masa Yang mendatangi pondok pesantren Petugas itu Juga telah berkoordinasi Dengan tokoh masyarakat Seperti Kepala Desa Karang Mukti Jujur saya merinding loh Melihat Membaca berita Fakta-fakta Seperti ini Hari semakin malam Ternyata masa yang datang Kepesantren semakin banyak Negosiasi panjang pun dilakukan Polisi dengan pihak-pihak terkait Pada akhirnya Polisi juga membawa Kedua terduga pelaku Kepulores Metro Bekasi Keduanya langsung dibawa Kepulores Metro Bekasi Dengan Pengawalan ketat Oleh ulit reskrim Dan tim Samaptah Presisi guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut Untuk mengungkap seluruh kebenaran Di balik dugaan pencabulan itu Allahu Akbar Gak tak habis pikir saya Ah gak habis pikir sama sekali Kok bisa Kepada Sandrinya loh Ente Kalau mau mengumbar nafsu Jangan ke Sandri dong Orang tua Sandri itu Berharap anaknya jadi anak Yang baik Dititipkan ke Ente itu Kalau Ente mau rusak Memang mental anda yang rusak Cari di luaran Banyak mungkin Jangan ke Sandri Ente Goblok Ada pun kasus tersebut Membuat aktivitas di Pesan Reni itu Terhenti total Dan diduga banyak korban Pencabulan Namun Belum berani melapor Karena merasa takut Dan malu Poles Metro Bekasi Dan aparat desa juga Telah berkoordinasi Untuk menjaga Suasana kondusif Di tengah kekhawatiran Akan terjadinya aksi Anarkis Dari masyarakat sekitar Saya sudah baca-baca Informasi tentang ini ya Korbannya banyak Bahkan ada yang Sampai hamil Digugurkan Gila Gila Jujur Saya sebagai alumni Pesan Reni Merasa sangat Dikulukai Dengan Berita-berita Meriah begini Fakta seperti ini Gak bersyukur banget Orang dikasih amanah ya Gak ada sekolahnya Satu kali lagi Jadi Kiai itu Gak ada sekolahnya Alumni Pondok Pesan Reni pun Tidak menjamin Dia akan diberi gelar sosial Oleh masyarakat Sebagai Kiai Kita menjamin Waalaikum Halo Halo Waalaikum 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 Waalaikumsalam Apa Bada Tanimah Bada Mangkat Kalangan Puguka Pak Langgan Oh Mohon Mohon Bada Acara Oh Oh Pintana Pak Waalaikum Waalaikumsalam Rahmatullah Oke lah Oke lah Cukup Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan Mudah-mudahan Ini jadi efek kira Serta jadi contoh Kepada Kiai yang lain Yang diberikan amanah oleh Allah Untuk menjaga amanahnya dengan baik Ya Status sosial Anda Diangkat Oleh masyarakat Dan sekarang Status sosial itu Ya gelar sosial itu Anda runtuhkan Dengan sendirinya Dengan ente sendiri Ini kan Tolol Bin goblok Namanya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh